Cukup baik, jadi artinya mesin ini masih bisa sangat support buat di workshop kalian Jujur yang gue suka itu adalah vibrasinya Vibrasinya ini kalau menurut gue sangat baik sekali Ini gak lebih baik, tapi vibrasinya enak banget dan nyaman banget Dan handlingnya yang gue rasain enak banget sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel G3 Nah ini di depan lo sudah ada produk, gue gak bisa bilang baru ya Tapi mungkin baru untuk di G3 Channel Sebelum produk osel ini sudah lama Tetapi gue baru punya kesempatan untuk bisa mengulasnya Ini cuma hanya sebagian besar produk-produk dari osel Mungkin kalau dari kalian ada yang sudah tahu untuk produk-produk osel Nah buat kalian yang nanti bakal kepo Langsung aja masuk ke sosial medianya Ada Instagram, TikTok Nah nanti kalian bisa langsung follow disana Jangan lupa jika kalian mention untuk produk-produk osel Jangan lupa berikan hashtag Kami pilih osel Keren banget ya Cis ya Oke Kalau nanti dari kalian bertanya bang osel ini Met ini mana tetap ya Dia ini adalah China Nah tetapi disini kalian bisa lihat ya Di semua dusnya osel disini sudah ada tulisannya Japan Technology Nah ini produknya masih sangat banyak sekali Nah ini kita cuma hanya mereview untuk sebagian besarnya aja Mungkin nanti kedepannya kita bakal review Nah dan kali ini Nanti gue bakal pengen review kira-kira apa yang pertama ya Mungkin kita coba untuk lebih ke perlengkapan kayu terlebih dahulu aja ya Kayaknya jauh lebih menarik nih Nah nanti kalau kalian juga bertanya-tanya bang Untuk produk osel ini seperti apa sih? Kualitasnya dan yang lain-lainnya Gue nggak tahu Jangan tanya gue Karena gue belum coba Nggak usah lama-lama langsung aja Kita langsung review satu per satu Dan kita akan ulas dan kupas tuntas kira-kira feel-nya Dan durability-nya seperti apa Dan yang pasti untuk build quality yang terutama adalah harga Pasti kalian akan bertanya harga kira-kira worth it atau tidak Langsung kita ulas aja yuk Oke Nah ini yang pertama kali bakal gue bahas adalah sender Sender dari osel dengan tipe MA621 MA621 ini gue bisa sebut ini apa ya Seperti palm sender sih ya Tapi memang dia agak sedikit panjang ya Ini kalau gue ngeliat by gambar disini Oke sebelum gue jelaskan untuk produk sender ini Nah untuk semua produk osel ini Lu bisa lihat Disini lu bisa lihat untuk produk osel Semua produk osel itu sudah diproduksi Ya oleh pabrik yang bersertifikasi ISO 9002 Nah ini bersertifikasi ISO ini apa sih bang Jadi mutunya sudah sangat terjamin Karena sertifikasi ini adalah sudah dipakai juga untuk para industrial Jadi lu gak usah takut lagi Jadi semua untuk kualitas produk-produk dari produk osel ini sudah sangat luar biasa Dan yang pastinya mutunya sangat terjamin Dan yang pasti kualitasnya juga ya Oke Untuk osel MA621 ini lu bisa dapetin di marketplace dengan harga di 390 ribuan Nah ini semuanya tergantung ya Dimanapun kalian membeli bisa dibeli di marketplace sudah pasti sangat banyak sekali Semua marketplace Indonesia itu sudah ada Dan kalau kalian tanya harganya berapa bang Persisnya berapa gue gak tau Setiap toko langgaran kalian berbeda Yang pasti langsung kunjungannya Toko langgaran kalian di setiap marketplace ya Semua langsung ketik aja Osel MA621 Dan jangan lupa juga untuk kalian follow Untuk sosial medianya osel Ada tiktok ataupun instagram Yang pasti nanti disana bakal banyak sekali nih Untuk produk-produk osel yang lainnya Oke untuk disini kita lihat ada spesifikasinya Nah untuk dimensinya dia 93 x 185 mili ya 220 volt 180 untuk wattnya Nah dan disini untuk RPMnya di 12 ribu Ini luar biasa Besar banget dan ini gue langsung buka aja Udah cukup penasaran Ini pertama kali gue memegang produk osel ya Ini di G3 pertama kali Nah ini kardusnya keren banget Warnanya putih gue suka ya Tapi bukan cuma hanya putih semua Dia pun ada yang berwarna hitam Nah ini paket yang kita dapatkan adalah Satu buah unitnya Dan disini oke Disini kita sudah mendapatkan Oh banyak nih Waduh keren banget Biasanya sender tuh kita cuma dapet satu pieces ya Ini kita dapet tiga Ini amplasnya kita dapet tiga Dengan gridnya yang 150 150 oke 150 semua untuk gridnya ya Oke disini kita sudah diberikan Untuk spare carbon brush ya Disini sudah diberikan Dan disini sudah ada manual booknya Disini juga sudah disertakan ya Ini dari osel Nah ini oke banget Nah ini dia Ini dia untuk unitnya sendiri Ya Ini seperti palm sander Yang biasanya cuma hanya kotak persegi Yang ini dia modelnya panjang ya Nah Disini kalian bisa lihat ya Untuk build quality nya Untuk di bagian atas ini Dia plastik ya Dia yang berwarna hitam Ini dia plastik Cuma memang diberikan warna hitam Jadi seperti rubber ya Nah ini handle nya cukup enak ya Untuk yang model seperti ini Gue cukup suka Dan untuk tombol on off nya Dia sudah diberikan kondom ya Nah ini adalah gunanya untuk dust proof ya Jadi menahan debu ya Supaya tidak masuk ke dalam saklarnya ini Nah ini udah sangat baik sekali ya Nah dan ini juga tombolnya enak banget ya Smooth banget rasanya Gue suka banget nih Oke untuk warnanya nih Merah agak sedikit ke orange ya Nah ini merah agak sedikit ke orange Untuk kalau build quality nya Yang gue lihat Dengan harga yang diberikan Sudah cukup baik ya Gue gak bisa bilang jelek Gue gak bisa bilang ini bagus Yang pasti sudah disesuaikan Dengan harga yang diberikan Tapi Dengan harga 400 ribu Untuk build quality nya Kalau menurut gue Ini lebih rapih sih Ketimbang di kelasnya ya Harga di kelasnya ini cukup rapi Kenapa? Karena gue ngelihat Ini untuk cutting nya Untuk cutting nya ini sangat rapi sekali Ini gak ada yang Apa plastik nya tuh Gak ada yang bleber-bleber Seperti itu Oke Dan disini ada brand nya Osel Dan disini ya Ini di sebelah kanan ini Ini ada spesifikasinya Yang tadi kita sudah sebutkan Di awal video Oke untuk bobot juga ini Masih standar ya Untuk bobot nya di Satu komaan ya Ini ya Dan ini untuk handle nya Kita bisa pegang Seperti ini Ataupun dengan Bisa single hand Atau two hand Nah ini kita bisa lakukan Seperti ini Dan ini Base bawahnya Cukup baik Dan disini juga kita Untuk mengganti Sorry Untuk memasang Ataupun ya mengganti ya Nah ini cukup hanya Merilis tuas yang ada Di kanan dan di kiri Dan dia model nya Langsung dijepitkan saja Nah Nanti kalau kalian bertanya Bang bisa gak bang Pake amplas Yang kita buat Misalnya beli amplas meteran Oh sangat bisa ya Nanti disesuaikan dengan Grid nya yang kalian Butuhkan Nah ini jadi Kalian tinggal gunting aja Sesuai ukuran Ini ataupun misalnya Anggap ini Kalian lupa ya Kebuah gak ada sampel nya Kalian tinggal ukur aja Manual sendiri disini ya Ini sangat mudah kok Dan amplas nya ini Dia bukan tipenya Bukan velcro Jadi kalian Gak perlu repot-repot ya Kalian bisa gunakan amplas Yang biasanya tuh Lima ribuan per kotak Nah ini kalian bisa potong-potong Seperti ini Ataupun kalian bisa Beli amplas meteran Yang dengan lebar Yang sesuai dengan ini Dan panjangnya Tinggal mengikuti Seperti itu Oke kalau untuk Kabelnya ya Ini kalau gue lihat Kabelnya Gue bisa katakan ini Cukup panjang Ini ada 2 meteran ini ya Kabel ini Dan bahan dari kabelnya ini Sangat baik Kalau menurut gue ya Nah 2 x 0,75 mili ya Nah ini sudah sangat Oke kalau menurut gue Oke guys Sepertinya Gue pengen langsung coba aja Kira-kira vibrasinya Seperti apa Dan feel pada saat Gue gunakan Seperti apa Nah ini kita akan Rasakan sama-sama Dan nanti kita akan Buat rangkuman Kira-kira menurut gue Seperti apa Dengan harga 400 ribu Ocel MA 621 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Menurut gue dan kalau untuk ngamplas seperti ini yang gue rasakan tuh tergantung kita juga ya penggunaannya ya maksudnya misalnya kita mau ngamplas satu media untuk menghaluskan ya nah ini tergantung kita kadang-kadang ada orang yang ngamplas tuh entang-entang pake mesin ngasal kemana 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 nah sebetulnya kan gak bisa begitu juga harus step by step ya artinya mulai dari sisi sini jalan ke sana terus dan diulangin berkali-kali ya tapi kan setiap teknik dalam pekerjaan tuh pasti akan berbeda-beda tapi ya pada dasarnya nanti hasilnya bakal sama ya seperti itu tapi kan kenyamanan pada saat orang bekerja nih beda-beda nah jujur yang gue suka itu adalah vibrasinya vibrasinya nih kalau menurut gue sangat baik sekali ini gak lebih baik tapi vibrasinya enak banget dan nyaman banget dan handlingnya yang gue rasain enak banget sih dan yang gue suka juga dari positioning handlenya ini handlenya gripnya enak banget biarpun memang ini masih minim sekali untuk rubber ya jadi full plastik tapi enak banget kalau yang gue rasain ya mungkin kalau ini ditambahin rubber ya dan mungkin dikasih variable speed kayaknya jauh lebih mendekati sempurna ya jisnya kalau menurut gue tapi ya boleh dikata apa dengan harga 400 ribu ya lu udah dapet barang seperti ini ya mau gimana nanti ditambah variable speed ditambah rubber mungkin harganya bisa up 500 ribu ya oke yang pasti produk itu apa yang kita bayar pasti sesuai dengan apa yang kita dapatkan ya jangan memberikan ekspektasi pada suatu alat dengan harapan yang tinggi ya kita lihat dulu seberapa dalam kocek yang kita logo nah disitulah ya jadi itu sudah menjadikan tolak ukur aja sebetulnya oke guys gue rasa mungkin cukup sampai disini dan buat kalian yang ingin mendapatkan produk tersebut jangan lupa untuk cek deskripsinya karena gue akan berikan untuk link pembeliannya terima kasih banyak ya gue gugun pamit undur diri hari ini tidak ada ijul ya kita bersama bungone ada di belakang layar thank you banget buat semuanya dan terima kasih juga gue mau langsung pamit undur diri kita akan bertemu di video-video selanjutnya jangan lupa ya untuk di follow sosial media kita baik ada di facebook ataupun instagram dan ada tiktok dan buat kalian yang jika tidak keberatan bisa kalian subscribe channel ini kalau keberatan jangan ditinggalkan saja terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati